Ibu Ridem Kementerian Sosial hadir dengan program permakanan untuk membantu orang-orang seperti Ibu Ridem Bersama Kementerian Sosial, semua orang dilibatkan dalam menjalankan program permakanan ini Semua orang bergotong-royong memberikan perhatiannya kepada Lansia Tunggal Saya disini menyediakan makanan untuk para Lansia Dimulai dari belanja, memasak, mencuci bahan makanan, mengemas sampai menyampaikan makanan itu kepada penerima manfaat Saya memasak sayur kurang, telur retus, tempe goreng Dua-dua hanya semangat Untuk 65 HPM, saya membungkus 130 porsi Untuk pagi 65 porsi dan untuk siang 65 porsi Menurut saya ini sangat bagus, luar biasa Karena bisa bermanfaat untuk Lansia Termasuk Lansia yang kurang mampu Jadi bisa memenuhi kebutuhan di sini Mungkin bagi sebagian orang Uang Rp21.000 tidaklah cukup untuk dua kali makan Tapi bagi orang-orang seperti Ibu Ridem Rp21.000 ini bukan hanya sekedar cukup Tetapi juga memberikan kebahagiaan atas perhatian yang diberikan Kerja ikhlas para kelompok masyarakat Yang bergotong royong dalam melaksanakan penyediaan makanan di program ini Merupakan sebuah bukti kesetiakawanan sosial Bersama-sama kita dukung program permakanan Untuk memberikan kebahagiaan bagi para Lansia Karena kita satu, kita Indonesia